Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini gimana kabarnya? Apakah sehat-sehat saja? Alhamdulillah baik Bu Alhamdulillah baik Bu Mbak Lulu ada? Ada Bu Mbak Najwa? Ada Bu Mbak Zarlina? Hadir Bu Mengawali kegiatan hari ini Seperti biasa kita mari mendengarkan dan menyanyikan Lagu kebangsaan atau lagu nasional Indonesia ya Kemudian untuk mengawali kegiatan hari ini Supaya lancar mari kita berdoa dulu dipimpin salah satu dari kalian Ya Mbak Najwa dipimpin Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini Berdoa menurut keyakinan masing-masing Berdoa mulai Selesai Oke Terima kasih Mbak Najwa sudah membimbing doa pada siang hari ini Kemudian Tak lupa dan tak henti-hentinya Budita mengingatkan kepada kalian ya Meskipun kalian ada di rumah ya Tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya Untuk mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada dua minggu kemarin Terkait tentang simplicia fructus ya Berita sudah share ada link mentimeter Silahkan dikerjakan Bisa kalian lihat ya Dari jawaban teman-teman kalian Bahwa Yang Masih diingat dari pertemuan kemarin Di sini ada yang menjawab Ada P. Uniculi P. Uniculi fructus Sebagai obat Gosok anak ya Kemudian Bu Dita mau bertanya Pada kalian Mbak Adini coba Tebutkan apa nama lain dari Amomi fructus Mbak Adini Buah Kapulaga Bu Ya Buah Kapulaga Ada nama lainnya lagi Mbak Adini Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Kalian ini nanti diharapkan Dapat membedakan dan mengecek kebenaran dari Enam jenis simplicia fructus yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini Jadi nanti melalui kegiatan mencari informasi Bertanya Berdiskusi Dan presentasi Diharapkan Kalian nanti dapat mengidentifikasi simplicia fructus Yang ada pada sediaan obat tradisional Selain nanti kalian dapat membedakan dan mengecek kebenaran simplicia fructus yang bermanfaat sebagai obat Kalian juga dapat mengidentifikasi simplicia fructus dalam sediaan obat tradisional Nah coba perhatikan gambar berikut ini ya Nomor tiga Nomor tiga apa? Dua cintan putih Tiga pas sebelas yang cintan Tiga ini ada sengak ya Ada sengak ya Kemudian ke sepuluh ini ada kemukus Coba perhatikan video yang Budita tayangkan kali ini ya Coba perhatikan beberapa contoh produk obat tradisional berikut ini Yang pertama ada lelap Kemudian ada diabet NR Ada karsifid Dan yang terakhir ada laksing Dari produk-produk tersebut Pasti diantaranya ada obat yang mengandung simplicia fructus Jadi tugas kalian adalah carilah tiga produk yang didalamnya mengandung simplicia fructus Nah nanti Budita akan kirimkan LKPD-nya ke dalam chat berikut ya Nah sebelumnya Budita akan bagi kelompok Untuk kelompok pertama Itu nanti ada Mbak Lulu, Mbak Najwa, Mbak Selina, serta Mbak Andi Kemudian Budita akan kirim link LKPD-nya Budita juga sudah share di grup WA Untuk diskusinya kita mulai dari kelompok satu dulu Yang kurang... Produknya WSKB Kemudian kita lanjut ke kelompok dua Ini ada Mbak Widia, Mbak Siska, dan Mbak Febriani Aku isi persentase kandungan simplicia ya Ya Aku isi hitung persentase Ya Kurang identifikasi Kurang identifikasi Eh, kesimpulannya durung Budita, mau tanya Bu Ya, gimana Mbak Adini Ini kan disuruh menghitung persentase kandungan simplicia fructus Nah itu kan ada dalam satu produk ada dua simplicia fructus Itu ditulis salah satu atau dua-duanya, Bu? Dua-duanya dihitung sendiri-sendiri, Mbak Oh iya, Bu Budita akan coba lihatkan progres kalian ya dalam mengisi LKPD Untuk kelompok satu Ini hasilnya Produknya sudah ketemu tiga Komposisinya juga sudah diisi Oke Diskusinya sudah habis Kita langsung untuk presentasi Kita mulai dari kelompok satu Yang akan presentasi adalah Mbak Serlina Saya Serlina, perwakilan dari kelompok satu Akan mempresentasikan Satu, Galien Singset Kandungan Ekstrak Guazume Volium C.T. Belanda Melaluse Fructus Marica Nah, siapa yang mau bertanya ini Untuk kelompok satu, silakan Saya, Bu, mau bertanya Nama Ardini dari kelompok dua Ya, silakan Mbak Adini Selain bagian buah dari Sido Wiyah Adakah bagian lain Bagian buah dari Sido Wiyah Terkasih sebagai opet Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Ardini Ya, silakan Mbak Najwa Selain buahnya Buah Sido Wiyah dapat digunakan Sebagai Bijinya, bunganya, kulit batangnya, dan rantingnya Nah, kemudian kita lanjut presentasi di kelompok dua ya Saya Ardini Wulan Kartika Sari Dari perwakilan dari kelompok dua Mau mempresentasikan hasil LKPD yang tadi kelompok saya kerjakan Contoh produk dua obat tradisional yang mengandung fructus Tamarindi Pulpa Fuctus Yaitu Kunyit asam Komposisinya Purpume Domestic Grisoma Atau kunyit segar 35 gram Tamarindi Pulpe Atau asam jawa 10 gram Kesimpulan Dalam satu produk mengandung banyak sekali jenis simplicia di dalamnya Banyak simplicia buah yang berkhasiat sebagai obat yang baru kita ketahui Sekian Kelompok satu dan kelompok tiga ada yang mau bertanya gitu Ayo siapa Saya, Bu Asam jawa tadi dapat digunakan sebagai pencahar lemah Adakah khasiat yang lain dari asam jawa? Ada yaitu diantaranya Satu, bisa menyehatkan saluran cernat Dua, bisa melawan peradangan Tiga, efek antimikroba Empat, pelindung dari penyakit kronis Lima, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah Enam, menurunkan gula darah Tujuh, proteksi organ hati Delapan, bermanfaat bagi kehamilan Sembilan, mengendalikan timbulnya jerawat dan efek anti-aging Nah selanjutnya kita lanjut presentasi kelompok tiga Contoh produk obat tradisional yang mengandung fructus Dua, komposisi Euridiomai rajik 50% Panak gingseng 25% Elepantopi volume 10% Retofrati fructus 5% Perhitungan presentasi simblisya fructus dalam produk obat tradisional Produk tiga ekstrak tamarindi pulpa atau asam Sama dengan 2,5 gram per 25 gram Kali 100% Sama dengan 10% Terima kasih presentasi dari kelompok saya Silakan untuk kelompok satu dan dua untuk bertanya ke kelompok tiga Ada bu, saya mau bertanya Selain sebagai stimulansia, karminativa, dan diafloretika Adakah kasihan lain dari cabai jawa? Mohon dijawab Mohon saya ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Ardini Cabai jawa dapat digunakan sebagai insektisida nabati Di mana formula insektisida nabati merupakan campuran ekstrak cabai jawa dan serikaya Kita akan menjelaskan 6 simblisya yang akan kita bahas hari ini Jadi ini tadi ada kurang lebih 20 jenis produk obat tradisional Yang ada di tampilan video yang kita berikan Nah ternyata disitu yang mengandung simblisya fructus Itu kurang lebih ada 9 jenis produk Yang pertama ada tolak lino itu isinya cabai jawa Bunyit asam siri dan bunyit asam itu isinya asam jawa Fructusnya ya di dalamnya Kemudian madu genisnya itu ada lada hitam dan kapulaga Kemudian untuk materi kita hari ini itu ada 6 Kita itu membahas tentang Fiperis albifructus, Fiperis neglifructus, retrofractifructus, tamarindifructus, dan panile fructus Serta woodfordie fructus Nah ini pasti nggak asing lagi ya pada tahu semua Ini adalah buah asam jawa Tamarindifructus, berasal dari tanaman tamarindus indica Keluarganya sesalpiniase Kemudian yang kelima ini ada vanilla fructus Berasal dari tanaman vanilla planipolia Keluarganya orsidase Ada pun kandungan isinya ada zat penyama atau tangin Kegunanya sebagai astringensia Baunya lemah, rasa gelat, dan pahit Nah untuk pemencahan masalahnya Nah budita sudah menemukan produk-produk lain Selain yang sudah kalian tulis tadi Itu ada asifah Ini disini ada mengandung buah yang namanya kapsisi fructus Kapsisi fructus Disitu dia mengandung 12,73% Masih ada yang mau ditanyakan Setelah mendengar penjelasannya dari budita ini Jika tidak ada Saya anggap sudah paham semua di fructus yang ketiga ini Kemudian untuk kegiatan selanjutnya Yaitu adalah post test ya Jadi sebelumnya budita ucapkan terima kasih dulu Kepada semua yang sudah presentasi pada hari ini Kita beri tepuk tangan dulu ya Sudah share link post test di grup WA Silahkan dikerjakan Kita kasih waktu 5 menit ya Sudah banyak ini ya yang masuk ya Untuk kegiatan penutup Mari kita Merefleksi kembali Apa kegiatan kita hari ini tadi Semua produk komposisinya tidak mengandung simplicia fructus Dari awal sampai akhir dengan lancar Kemudian Tak lupa juga budita mengingatkan kepada kalian semua yang di rumah ya Tetap selalu patuhi protokol kesehatan fructus fructus Dan fructus ya dengan cara 5M Sebelum kita mengangkiri kegiatan pada sore hari ini Alka belinya kita tutup dengan doa Silahkan bisa dipimpin salah satu dari kalian Menurut keyakinan masing-masing Doa mulai Terima kasih pada Mbak Arissa yang sudah memimpin doa penutup Dan akhir kata dari budita Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih